Intro Kalau kita sebut sabuk ingking mungkin sebagian besar wong anggap tidak begitu menarik Apalagi anak muda Bahkan ada yang ngatuh ke hanya sebagai makam keramat biasa Sampai ada yang ngomong hati-hati cek Gek tenggoran kamu disano Namun dibalik berbagai persepsi masyarakat yang beredar Pastinya sabuk ingking ini adalah kawasan Palemang Lamo Yaitu pusat kota Palemang sebelumnya Palemang sekarang ini Sabuk ingking bukan hanya sekedar makam Namun punya cerita yang menarik dibalik galo-galonya itu Cak mana ceritanya? Tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar mancebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita akan berjalan ke makam sabuk ingking Pecah yang Mang Dayat cerita di awal tadi Sabuk ingking ini bisa dikatakan luput dari perhatian kita sebagai Wong Palembang Bahkan banyak muda muda terobsesi dengan budaya Jepang atau Korea Dan lebih senang jalan ke mal dan ke kafe Daripada menggali situs sejarah Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di masa modernisasi di mana-mana Masih ada sekelompok anak muda yang nyebut dirinya SCB Atau sahabat jagar budaya Yang peduli dengan situs-situs jagar budaya Dalam kesempatan ini Mang Dayat melok romongan SCB Menggali situs sabuk ingking ini Dalam kesempatan ini Mang Dayat melok romongan SCB ini Untuk menggali situs sabuk ingking ini Lemaknya melok mereka nih Mereka nih berkumpul dengan wonggong yang satu visi Dan juga dibembing oleh sejarawan Palembang Kali ini yang menampingi kami adalah Kakanda Kemas Arif Paji Dan juga dikoordinasi oleh Cerobi Sunata Selaku nahkoda dari SCB ini Potensinya sangat luar biasa untuk wisata sejarah Wisata ziara dan sebagainya Ketika kata Kak Usni aku dengar tadi Ya ngapain kita jauh-jauh kejauh Kalau di kita weh Ada sesuatu yang luar biasa Konteksnya kan Ini memang perlu Komunitas-komunitas nilai yang menyampaikan dengan rekan-rekan Orang luar aja kesini Kenapa ini kita yang disini gak kesini Kembali dari kandungan Salah hak Makam Sabu Kengking berado di Jalan Sabu Kengking Kelurahan Sungai Buar Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Pelembang Dari penjelasan Kakanda Arif Paji Komplek pemakaman Sabu Kengking adalah salah satu Komplek pemakaman Tetuwo di Pelembang Dan menjadi peristirahatan terakhir bagi sejumlah nama besar Di dalam sejarah Pelembang Keberadaan makan Sabu Kengking sudah diketahui Sebelum masa Islam di Pelembang Yaitu sejak masa klasik pada masa Sriwijaya Sekitar abad ke-7 Masyahi Hal ini didasarkan dengan adanya temuan Prasasti Telaga Batu Yang berdasarkan jenis aksara sejaman dengan Prasasti di masa Sriwijaya Kalau kota Lamo ya di daerah Satuilir ini sebenarnya Iya di Kuto Gawang itu makanya Makanya lihat periode juga Kalau masa kerajaan Pelembang yang dimaksud kota intinya Yaitu di Pusri itu Pusri dan sekitarnya Namanya disebut dengan Pelembang Lamo Nah kalau kota modern ya di agung dan sekitarnya Iya kota modern kan Nah kalau kota Lamo ya di sini Justru daerah inilah yang namanya kota yang dulu Karena keraton pertama ada di Pusri itu Selain itu bukti adanya peninggalan masa klasik Didikasi ke temuan dua batu Yang merupakan asana atau tempat dodoan arsa atau Prasasti Salah satu asana tersebut terletak di dalam bangunan tertinggi Satu ruangan dengan nisya makam pangeran Sidoing Kenayan Sedangkan yang sikoknya ada di halaman bangunan Di dalam panger berdekatan dengan Gapura Padu Raksa Unsur-unsur keperubah kalahan di Sabu Kenking ini Berlanjut pada masa-masa berikutnya Yaitu dengan adanya makam tokoh-tokoh dari Kesultanan Pelembang Darussalam Yaitu pada periode abad ke-16 Bangunan komplek makam Sabu Kenking dikelilingi oleh Banyu Yang menyukur Pui Pulau Di depan bangunan terdapat Gapura tembok berbentuk padu raksa Sebagai penghubung jalan dengan bangunan utama Komplek makam Sabu Kenking memiliki dena berbentuk 4 persinggi panjang Dan merupakan bangunan tembok beratap limasan Yang di dalamnya terdapat makam-makam dengan bentuk lantai bertingkat Telaga ini airnya mengalir sungai Sungainya sungai rengas Nah sungai rengas itu yang keluar ke sungai musinya Berdampingan dengan pusri tadi Jadi termasuk sungai kuno sebenarnya Kayaknya memang sudah ada dari awal Cuma waktu pembentukan ini ya mungkin ada campur tangan kita Campur tangan kita membentuknya gitu kan Tapi kalau strukturnya asli sebenarnya Cuma mungkin tidak sepetak yang seperti ini Mungkin sama porsi enggak ya Mungkin agak-agak lonjong-lonjong dikit gitu kan Atau agak trapezium segala macam Cuma ketika dia bentuk Tapi maksud saya Penggunaan makam terdiri dari 3 teras Dengan perincian setiap teras Ada yang memiliki cukup dan ada yang tidak mencungkup Teras pertama dimakam ke oleh tokoh panglima besar Kimas Agus Bodrowongso Atau Ki Abdurrahman Beserta para panglima yang keduduannya lebih rendah Dibandingkan dengan panglima yang dimakamkan di teras kedua Di teras kedua juga terdapat 4 buah makam Dan di teras ketiga merupakan teras yang tertinggi Terdapat makam-makam tokoh penting yang berjumlah 21 makam Di antaranya tokoh penting ini yaitu Sidoing Kenayan Atau pangeran yang meninggal di Kenayan Sidoing Kenayan adalah Raja Palembang Yang memerintah pada tahun 1630 sampai 1642 Adu juga makam istri dari Sidoing Kenayan Yaitu Ratu Sinuhun Ratu Sinuhun merupakan tokoh wanita penting Yang bisa dikatakan Sudah menjadi ibu Kartini sebelum Kartini itu ada Ratu Sinuhun ialah penulis dari Undang-Undang Simbu Cahaya Yang menjadi dasar hukum Kerajaan Palembang Sampai di masa Kesultanan Palembang Kemudian terdapat juga makam dari Al-Habib Al-Arif Bila Umar bin Muhammad Al-Idrus bin Shahab Sebagai imam kubur pangeran Sidoing Kenayan Atau Ratu Sinuhun Ratu Sinuhun ini banyak sekali Tadi di depan sudah saya ceritakan sedikit dalam prolog bahwa Ratu Sinuhun punya pengaruh yang cukup besar di Kesultanan Palembang Bahkan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Sangat-sangat besar Kenapa? Karena pertama dia buat Undang-Undang Simbu Cahaya Dan Undang-Undang Simbu Cahaya menjadi rujukan dari semua daerah Buluan kan Jadi dia sangat besar Kemudian kalau dia ada petilasan Ya itu memungkinkan sekali Mungkin dia pernah datang ke sana Baik Ratu Sinuhun maupun keturunannya ya Dari tadi yang juriannya Pernah datang ke sana terus kembali lagi Dan orang mengenangnya sebagai makom Apa beda makam dengan makom? Itulah tadi Kalau makom itu biasanya dalam bentuk petilasan Kalau makam tempat dikuburkan Seperti itu Jadi kadang-kadang jangan salah juga Ada umatnya makom Ada sampai tiga empat loh misalnya Oh disini si A Disini si A lagi A satu Disini si A lagi A dua gitu kan Disini A tiga Sehingga kita membingungkan Ini yang benar yang mana nih Nah makanya kita tanya dulu Ini makam atau makom? Nah kalau dia makom Berarti dia petilasan Bisa saja itu rambutnya Yang ditanam disitu Atau Pokoknya sesuatu yang ada hubungan dengan beliau Dengan sejarah beliau Yang orang yang diseburkan disitu Jadi Ini kan Namo Sabah King King Atau Sabo King King Bukan namo makam Orang yang dimakamkan disitu Kalau orangnya ya tadi Ratu Sinuhun Suaminya Pangeran Sidaing Kenayan Ada gurunya Ya Habib Muhammad Nuh Kalau disitu tertulis Apa tadi? Al Idrus gitu ya Padahal kalau menurut Mbak Nah ini buat diskusi juga Kalau dalam informasi saya baru dapat juga dari Ini Munirah ini bahwa Ya itu sahab sebenarnya Tapi di ujung nama sahabnya Jadi seolah-olah tidak muncul Nama farmnya Jadi dia farmnya Sahab seperti itu kan Nah Walaupun disitu ada Idrus Itu berarti nama Haji Muhammad Nuh Idrus Sahab itu farmnya gitu Nah Idrus sahabnya itu kan Jadi hal-hal yang seperti ini Yang membuat kita jadi Kayak benar Kata Mas tadi Bahwa bukan nama Raja Sabo King King Jangan sampai salah gitu Nah mau yang dimakamkan disini Pangeran Sidaing Kenayan Bersama istrinya Ratu Sinuhun Bahkan anaknya juga Yang kuncung Mas tadi Juga ada di depannya itu Kemudian gurunya Di sebelah kanannya Kalau kita menghadap ke kita Kalau kita menghadap dia Di sebelah kirinya Bukan ada Raja yang lain juga Yang masih keluarganya Pasaran juga ada disitu Di belakangnya itu Sebelah kiri ya Dan keluarga besarnya Nah bahkan panglima-panglimanya Pun juga ada disini Jadi sahabu king ini Hanya menyebutkan wilayah ini Nama wilayah ini Seperti itu Jangan sampai kita juga Salah Persepsi Seperti ini nih Kenapa disebut dengan panglima Bahwa manggis Karena dulu sini ada batang manggis Nah karena ini Di perluasan makam Jadi ke rumah Dalam rumah lagi Di bangun Manggisnya hilang Sebenarnya sayang ya Sangat dihilangkan Karena ciri khas dia itu Ada ceritanya Sesuai nama itu Palembang itu Identik sekali dengan lokal Misalnya ada lembak Rawajaya Karena disitu daerah rawa Seperti itu loh Palembang itu sangat kental Dengan nama lokasi Biasanya Kedua nama tokoh Hampir semua Sungi buah Sungi tai Sungi jeruju Sungi rambutan Ya Palembang itu Simple maksud saya Tapi menunjukkan Sungi pangeran Banyak pangeran disitu Ada pangeran-pangeran apa Misalnya disitu Jadi sangat-sangat Menceritakan Dan menginisial Supaya orang cepat ingat Makam Sabu King King ini Bisa dikatakan Makamnya Rajo-Rajo Sejak zaman dulu Makam ini Sudah dimuliakan Oleh Uang Palembang Oleh karena itu Pada zaman Kolonial Belanda Menyebutnya Sebagai Keramat Sabu King King Sebenarnya Bukan kawasan Sabu King King Bae Yang punya cerita Tapi Di dekat sini Juga ada Makam Kawah Tengkuop Dan juga Makam Kigedeng Syuro Bahkan Mangcek-Bicek Saat Mangdaya Datang ke sini Kami mendapatkan info Bahwa Baru ditemukan Yang namanya Diduga adalah Sebagai Candi Batu-batu turuk ini Ditemu ke penduduk Saat akan berkebon Saat ini Batu-batu Yang diduga Situs baru ini Sedang dalam penelitian Demikianlah Ulasan Mangdayat Mengenai Makam Kamar Sabu King King Di akhir video Mangdayat mohon Dukungan Mangcek-Bicek Untuk support channel Mangdayat Dengan men-subscribe Like, share Dan komen membangunnya Agar Mangdayat Terus bisa Mengangkat dakwa Sejarah Budaya Wisata Wisata Dan fenomena Dan fenomena kota Palembang khususnya Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Jikalau ada yang kurang berkenan Baik dari video Maupun narasi Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih